Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut tiga, Bapak Ganjar Pranowo. World Population Prospect tahun 2022 menunjukkan angka harapan hidup manusia Indonesia berada di urutan 10 dari 11 negara ASEAN. Salah satu penyebabnya, kebijakan program dan anggaran kesehatan lebih berorientasi pada aspek kuratif daripada promotif dan preventif. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memprioritaskan anggaran dan program promotif preventif? Silakan waktu Anda dua menit menjawab, dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan, mesti preventif dan promotif mesti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan, minimal untuk kita sendiri. Berolahraga, makan sehat, hidup bersih sehat, saya kira itu yang paling baik. Maka pada tahap berikutnya, barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa, seperti tadi saya sampaikan, satu desa, satu fasilitas, satu nakes. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada prosentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin, rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10 persen menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita, layanan itu akan jauh bisa lebih baik. Namun ingat, kalau kita bicara angka harapan hidup, maka terhadap mereka mesti mendapatkan layan kesehatan baik, mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka. Maka pada saat itu, ternyata ada juga keinginan dari masyarakat, kami juga perlu mendapatkan layanan yang baik. Maka kalau kemudian kami bisa mendapatkan layanan yang baik, maka kami merasa nyaman, kami senang, dan hidup kami akan lebih panjang. Maka peran posyandu, peran dasawisma, peran kelurahan RT, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Di samping tentu saja, pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada. Sehingga dalam politik anggaran, ada persentase yang mesti disiapkan agar anggaran kita bisa cukup untuk bisa memenuhi. Tentu ini kita bisa lakukan secara bertahap. Dan itulah program yang cukup bisa komprehensif menyelesaikan bagaimana harapan hidup bisa jauh lebih panjang. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Capres nomor 1, Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Silakan Pak Anies, waktu Anda satu menit dimulai ketika berbicara. Yang tadi disampaikan baik dan izinkan saya meneruskan, bahwa salah satu persoalan utama adalah pusat kesehatan masyarakat kita saat ini diarahkan terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya kuratif. Lalu urusan kesehatan seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja. Dan salah satu masalah utama adalah banyak yang disebabkan oleh pula hidup yang tidak sehat. Karena itu kami melihat yang disebut sebagai promotif, preventif, kuratif ini harus seimbang. Jadi, kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah lakukan ini di Jakarta. Yang kita kerjakan misalnya, membangun air bersih, misalnya Kepulauan Seribu, supaya mereka dapat air yang sehat. Yang kedua, membangun taman-taman, membangun jalur sepeda, kemudian membangun trotoar, membuat orang berjalan kaki, festival olahraga. Jadi, unsurnya adalah lintas sektoral, supaya dana itu bukan hanya pada Dinas Kesehatan, tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif, promotif. Berikutnya, kami persilakan capres nomor urut dua, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Silakan Pak Prabowo, waktunya satu menit. Jadi, saya lebih ke arah solutif langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140 ribu dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, dua sebab yang paling besar kematian, di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua, tidak ada perlengkapan-perlengkapan yang memadai. City scan, pet scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi dan ini bisa kita atasi. Jadi, solutifnya demikian. Dan yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini adalah strategis sekali. Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Silahkan, Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban tadi. Silahkan direspon jawaban tadi dengan waktu satu menit. Silahkan. Ya, terima kasih. One health, satu kesehatan untuk semua. Dan ini mesti dibicarakan ya manusianya, ya kesehatan hewannya. Karena ada zoonosis juga di sana. Maka kalau kita bicara bagaimana secara holistik, maka kesehatan semesta inilah yang mesti kita ciptakan. Saya masih berprinsip pada preventif-promotif itu jauh lebih baik. Kalau tidak kita kopul-kopul, biaya kita akan habis untuk menangani orang sakit. Tapi kalau kita bisa mencegah, maka inilah yang akan bisa membuat manusia bisa hidup sehat. Maka sekali lagi, anggaran pendidikan untuk pencegahan, maaf, untuk kesehatan itu bisa kembali pada formula awal. Dan yang kemudian kita menciptakan ruang-ruang layanan yang jauh lebih baik. Apalagi untuk preventif dan promotif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.